Pembesar hari ini para pengemudi Ojek Online berunjuk rasa di Jakarta dan Medan. Mereka menentang pernyataan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang mengusulkan dikeluarkan kebijakan melarang sepeda motor melintas di jalan nasional. Para pengemudi Ojek Online berunjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk memprotes usulan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI tentang aturan melarang sepeda motor melintas di jalan nasional. Mereka ada juga yang datang dari berbagai daerah di luar Jakarta, diantaranya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan daerah lainnya. Mereka menentang kebijakan ini karena akan berdampak pada mata pencaharian mereka. Jalan pengguna jasa mereka yang berada di titik-titik jalan nasional otomatis tidak bisa menggunakan jasa Ojek Online. Sementara itu di Medan, ratusan pengemudi Ojek Online juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka meminta anggota Komisi 5 DPR RI yang melarang kendaraan roda dua agar mencabut pernyataannya. Apabila tuntutan tidak diterima, pengendara Ojek Online akan kembali lagi berunjuk rasa dengan masa yang lebih banyak. Mereka mengecam pernyataan anggota Komisi 5 DPR RI yang berencana menghapus jasa Ojek Online untuk mengangkut penumpang dan hanya menjadikannya jasa pengantar makanan saja.